ada yang minhay suzat karena ada bat asyarifah ada sisi kemuliaan gennya nabi itu jenis porohaba'id terus ada nasab yang karena sebab kayak ilmu, kayak niru sunai rasulullah, nah nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar, karena rata-rata orang itu tidak habis jadi singkat cerita gini ada syed alim alama cuma secara fisik itu gak pati meyakinkan singkat cerita beliau yang alim alama itu diragukan inti sahab yang rasulullah s.a.w. saat itu syed tadi syed yang alim ini syed yang alim ini kemudian nantang, corok jawa nantang ini sepokoknya porohaba'id tidak berpercaya aku, seorang ganjing nabi soan di metina semuanya ngipi ketemu ganjing nabi terus di dawe nabi nopo leras ini putunin jenengan terus nabi jawab ijtama al-far'u wal-usulu seiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usuli nah, tentu asal usul itu dua ada yang min khai sultet karena ada bat asyarifah ada sisi kemuliaan gennya nabi itu jenis porohaba'id terus ada nasab yang karena sebab kayak ilmu kayak niru sunai rasulullah nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar karena rata-rata orang itu tidak habib tapi bisa intisab ke rasulullah sebab perilaku maknanya salman minna ahlal beth salman itu jelas raputunin nabi yorana'i nabi tapi karena perilakunya hanya nabi dawe salman minna ahlal beth bahwa salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya menyebabkan yang menyebabkan menyebabkan mengkotikun yaum al-kiamah ilah nasabi dan sebab kami tidak karena nasab karena bat asyarifah karena itu yang berlaku jadi bat asyarifah ada nasab sebab yang sebab kayak gue niru nabi terus macam-macam niru nabi paling gampang ya pikir sabar ikus-ikus paling gampang oh sholat pabiah kita rata'u badia rata'u tajid rata'u ya pikir pikir usbih-bihah ini miskinan wahmit miskinan walhasil terus habib-habib mau ngipik ketemu kanji nabi terus Ya Rasulullah kalau saya nanti pulang setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa izni ingkila surtum dimarocatum ya akromal kol kimana kulu ya Rasulullah kalau nanti kita pulang ke kampung ditanya orang saya harus ngomong apa terus nabi jawab kulu rojana dikulia khayorin sudah kamu bilang saja bahwa pulang dari Medina membawa semua kebaikan uswajtama al-far'u wal usul usahiki putu was ketemu bah baik tadi tentu nah ini para habaib ya far'un yang karena baka karima yaitu karena gen bang ya baik kalau far'u min hasil sabab ya katus al-ulama warosadul Ambiya terus laulah kaya kulau makanan ini ingkila lamon den ucap nopeng ini maksudnya ketika ada pertanyaan surtum muziara sirotabe wesaikwi ziara kanji nabi lalu bima klawan opo rojaktum bali sirotabe ya akromal kol kihe makhluk paling utama mana kulu lalu kita harus ngomong apa setelah suan jenengan nabi jawab kulu muciapa sirotabe rojakna bikulli khayorin kita pulang dengan membawa semua kebaikan wesaikwi ziara kanji nabi itu hiasan semua alam rakyat ini maka Toba mengkora nyaman apa aisi uribingson wala wujud tilan wujudingson ini kwa suwan kankanku seneng kalau nabi itu sudah ada diknotoba aisi kehidupan kita harus nyaman karena kankanku bunga bunga tambal seperti itu jadi nyaman itu apa orang-orang yang sama nikmat kaji nabi kemudian ke ngeluh seiki kue denikmat duwe wene mat sepele denikmat mangan nikmat sepele nikmat tertinggi itu anaknya kaji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya ketika kita Islam itu artinya sudah nikmat tertinggi iniku wujudun Nabi mengenai laulah kaya si natal wujudi mato bahayisi wala wujudi andekan tidak ada engkau ya Rasulullah hidup saya enggak nyaman eksistensi saya wujud saya juga enggak nyaman wala taro namtul anora renng-renng son visolatin dalam sholat-sholat saya juga tidak penikmat sholat walaik sholat kudu anak nyamani sebuah pirokadari kudu anak nyamanin kesarati ibadah kudu nyaman gjenin apa wajatah halawatal iman saya tidak akan nyaman dalam sholat saya andekan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah berhubung ada ajaran Nabi kita sholat itu nyaman kenapa nyaman karena ketika kita ketemu Allah kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sholat kewani di syuting video ini buat tadi di setel merokok kebal kebul disini-sini orang bariku ngemiang apaan ya isin tapi kadang-kadang di syuting sholat sujud nangiskan keren dong saya waktu itu urah buaya bayangnya gue misalnya sobat yang akhirat itu kan rukokan kebal kebul berdaki kodok kan ya isi-sini terus takoi pengirahan kakau anak ngoniku lebaran di syuting melayu melayu sampai jamaah akan keren loh jamaah terus sholat hingga pengirahan wanteng sana jantung kok menit ikut mesti kayak kan maturin malekat di video gue belennya tapi nampus Allah suara ngantok belu otor ngisor kipas sakit perwokokan barang wangok terus tuh turun aduh dan juga gak pindah kamar ya ini video itu yang diulang-ulang gak isi disini paham ya paham ya paham jadi kenangan terbaik kita di dunia itu sholat tuh paham ya paham ya kalau sholat yang tenang-tenang karena aku nyariah tempat itu kalau kita ada kentong kuduonok melayu ini aku birokadari kuduonok melayu ini luiling-ilingan nak kita itu tergesa-gesa berkau panggilannya Allah subhanahu wa ta'ala wala taro nam tulang orang reng-reng ingsun orang taro namu agak-agak nyaman jadi reng-reng di sholati wala rukui wala suju dimana andai kan tidak ajaranmu ya Rasulullah kita tidak pernah nyaman ketika sholat ketika rukuk ketika suju maknanya apa? ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat karena kenangan terbaik kita ketemu Allah tentu kita di dunia pernah apa? sholat ya mau kalau misalnya videomu pek kembang-kembang aku ambilinan bunga-bunga join rokok rokok sitok rokok sitok di goong lorup kamu rokok itu bantu setan kok joinan hahahaha ada jari-jari malik dia yaw yae setan apa kamu? setan ya isen orang mau ada penangannya sampai misah-misah ini kan lucu tuh tapi bareng syutingan berikutnya ada keuntung ke Melayu kamu nak nganti tiba-tiba seorang hahaha hahaha mau acem lah kenapa tiba? kesusu sholat kresi' keren oke mbak merepol sidik-sidik ini lah sebetulah ya 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 kenangan terbaik kita ketemu pengiran ya jangan pokoknya mulai hari ini kalau badan ngaji ditutup tinggi lah, karena ini wantan Dewi Nabi, kulu roja nang, kakirin kalau bersaksi betul yang dinazimkan Habib Syekh Habib Syekh ini hanya menazimkan sebagian makalah-makalah itu dari Syed Abdullah Al-Haddad sebagian dari makalah-makalah ulama-ulama singkhusul, kakirin bapak fadu'ai wabdihali dalilunlifif dikohri, ana abdun shoroh, fakhridimna fakri dikohri, itu nazimani Syed Abdullah Al-Haddad saya tahu banyak kami datang Habib Syekh yang populer, tapi itu rata-ratanya makalah wali-wali singkhusul, kakirin, kakirin hanya ada beberapa yang menghentikan yang modern, tapi hampir rata-rata itu dari wali-wali singkhusul, kakirin